Kau muslim yang berbahagia, siapapun yang menikam akan didoakan. Biasanya didoakan agar banyakkan raya dan sebagainya. Tetapi doa yang diajarkan oleh Nabi Iyarakat. Agar Allah mengelih berkah. Apa sih berkah? Berkah itu menurut bahasa Arab adalah ziyadat lukha yang berbahagia kebaikan. Kalau menurut kamu sebahasa Indonesia, berkah ada karunia Tuhan yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Oleh sebagi keluarga yang berkah, yang berkah adalah yang menimbulkan ketanahan. Walaupun di dalamnya masih ada masalah. Nah hidup pasti ada masalah. Namun dengan keberkahan akan mendapat banyak-banyak kebaikan. Misalnya kalau mendapat keturunan, keturunan. Walaupun di kiri yang halal dan cukup jumlah-jumlah bahkan lebih untuk impak dan sebagainya. Dalam konteks kehidupan manusia. Berkah memberi manfaat yang kebaikan yang makin banyak-makin besar. Kunci keberkahan itu ialah iman dan taqwa. Sesuai Yang artinya artikab Jikalau penduduk negeri beriman dan matang, maka pasti Allah akan memelimpahkan pada mereka, pada mereka, pada mereka, dan bumi. Silahkan cek di al-Quran ayat-ayat senang. Oleh sebab-sebab-sebab Al-Quran itu juga termasur, berisi keberkahan untuk menjadi petunjuk atau perdoman, petunjuk arah dalam kehidupan rumah tangga dan kehidupan pribadi. Al-Quran adalah kitab yang diperlukan untuk padamu dengan bankah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya. Supaya orang-orang yang mempunyai, mereka memperhatikan pelajaran. Coba di cek di al-Quran ayat-ayat di 29. Dalam kehidupan keluarga, keluarga berkumpul dan makanan bersama. Dia diawali dan akhirnya dengan do atau zikir menyebut nama Allah. Menjadi cara mudah untuk menai keberkahan. Tinggal punya makanan-makanan, pilih sepotong, ajab orang-makan bareng, berkumpul, sebut nama Allah. Nak dapat berkah, sesuai pesan nabi wajidtah amin wajidtah amin wajidtah amin wajidtah amin maka berkumpulah. Namun ya, ma'ala atau Allah, atas makanan engkau. berkata-kata berkata urus Allah zikirlah atas nama Allah dengan nama Allah alaihi yubar berkata akan sedang dapat berkah berkumpi kamu kamu nah nah dengan demikian demikian kebutuhan membuatkan makanan sandang pangan dan sebagainya harus dipenuhi dengan cara yang berkata dengan cara jujur menjauh ya Dusta maka jual beli bisnis akan diberi berkata atau kebaikan yang yang semakin bertambah keberkahan itu didoakan untuk kedua mempelai didoakan untuk orang yang berniatan Bencuri sejati-jati Itulah yang yang kita harapkan demikian semoga kepada mereka Raka 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 seperti berkata Amin Yaur Men Amin.